Terima kasih atas data-datanya Zaki Arvan dan pemirsa pertarungan dua kandidat presiden di pemilu 2019 diwarnai klaim kemenangan meski proses penghitungan mutlak di tangan KPU lembaga survei tersertifikasi mengeluarkan metode hitung cepat atau kuikan dengan tujuan yang baik yaitu mengawal dan membantu penghitungan real suara di KPU Sejauh mana peran kuikaun dalam pemilu di Indonesia untuk membahas bersama hal ini Sudah bersama dengan saya ada Prof. Hamdi Muluk, Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Anggota Dewan Etik, mohon maaf Prof. Hamdi Baik, Prof. Hamdi selamat pagi, terima kasih terakhir bersama kami Prof. Hamdi ini semakin mengingatkan saya kepada tahun 2014 yang lalu Tapi kita beri pemahaman kembali lagi, kenapa kemudian quick count ini bisa dipercaya masyarakat? Begini, mungkin kita harus jelaskan dulu ada perbedaan tiga hal yang sering dicampur baurkan oleh masyarakat Satu, yang disebut dengan survei pre-election, survei jauh-jauh hari sebelum pemilu Kedua, ada juga survei atau pooling setelah orang keluar dari tempat TPS, itu namanya exit poll Yang ketiga, quick count atau hitung cepat Dua yang pertama, survei ataupun exit poll Yang diteliti adalah masih pada taraf pendapat, persepsi, perasaan masyarakat Belum perilaku mencoblosnya itu Nah, ketika X hari H sudah terjadi perilaku mencoblos itu Sudah ada, Anda sudah mencoblos, dan coblosnya itu sudah dimasukkan di kotak suara Dan itu sudah menjadi kenyataan, sesuatu yang faktual Itu tinggal dihitung Nah, survei jauh-jauh hari sebelum pemilu Masih ditaraf pendapat, perasaan, persepsi, atau sikap Jarak antara sikap dengan perilaku itu masih jauh Sikap orang masih bisa berubah-ubah Oke Oleh situasi, oleh faktor internal dalam diri Tapi sungguh pun begitu, kenapa sikap ini penting juga kita teliti Karena ini mungkin bisa menjadi semacam prediktor atau prediksi Perkiraan terhadap tingkat laku orang di masa depan Cuma kan dia masih bisa berubah Yang banyak keliru sekarang, misalnya dalam konteks dibicarakan Selalu diulang-ulang, kasus DKI Itu prediksi lembaga survei meleset Betul meleset karena yang dibandingkan adalah pendapat orang Mungkin 3 bulan, 4 bulan sebelum hari H pemilu Pada waktu itu memang orang masih bersikap positif dengan Pak Ahok Dan tingkat kesukaan orang masih tinggi Dan orang kalau ditanya hari itu Kalau hari ini pemilu, Anda memilih siapa? Pak Ahok katanya, 4 bulan, 6 bulan Setelah itu kita tahu terjadi peristiwa Pulau seribu, setelah itu persepsi masyarakat bergeser Di hari H dia tidak memilih Tapi waktu itu kasus DKI Ketika dilakukan hitung cepat setelah hari pemilu itu quick count Itu benar hasilnya Putaran pertama, Ahok masih leading, Anies nomor 2 Putaran kedua, semua Anda bisa cek gitu Publik bisa cek di Google Hasil itu cepat Untuk putaran kedua, semua Anies menang Dan sama dengan hasil KPUD Tidak ada yang beda Nah itu harus dipahami dulu Nah jadi quick count Karena sudah menghitung perolehan suara Jadi dia bukan lagi perkiraan terhadap perilaku itu Sudah perilaku itu sendiri Nah tinggal hari H itu adalah Karena hasil coblosan itu Sudah ada Dan itu kalau untuk Perasa sekarang itu kan sekitar 190 juta Dan hasil coblosan itu ada di 800 ribu TPS Kita ingin menghitung perolehan angka itu Nah tapi kan pertanyaannya Apakah kita harus menghitung semua Tentu karena yang namanya pemilu Setiap satu suara harus terhitung Itu prinsip demokrasi Baru kita bisa nyatakan Siapa yang menang Itu secara prinsip bernegara Ya itu hasil resmi gitu Tapi kan ilmu pengetahuan memberikan cara Untuk mengetahui secara cepat Peta atau persebaran hasil itu Dari 190 juta pemilih Yang tercermin dari Di 800 ribu TPS itu Dengan cepat Nah makanya disebut dengan Quick count Hitung cepat Baik Prof. Amdi Kita akan lanjutkan lagi Di segmen salju nyopuk Misalnya jangan komentar Kami akan segera kembali Kembali bersama kami Di Metro Pagi Prime Time Prof Penjelasan ilmiahnya Kenapa kemudian Masyarakat harus mempercaya Mengenai data sampel Yang kemudian Itu bisa dianggap Mewakili Ratusan ribu TPS Ya begini Apa Populasi Itu kan memiliki Sebuah sebaran yang sudah jelas Sebenarnya Ya Dalam keadaan Ada namanya normal distribution itu Distribution normal Nah dari sebaran di populasi Nah populasi dalam konteks Quick count itu adalah TPS-TPS yang 800 ribu itu Ya Nah setiap TPS itu Kan mungkin punya Apa Karakteristik Yang berbeda-beda Ya Tapi sebenarnya dalam konteks Pemilu yang cuma calonnya dua itu Variasinya cuma dua Kemungkinannya Ya Pasang 0-1 menang Ya 0-2 menang misalnya Atau variasinya Persentase 0-1 Misalnya bisa 100 persen 90 persen Berbanding itu Variasinya gak banyak Sebenarnya Nah Tinggal sekarang adalah 800 ribu itu Kalau di Acap secara sempurna Secara randomnya itu bagus Gitu ya Nah Kalau untuk kita Konteks kita Karena Apa Pemilih kita itu Terstratifikasi Berdasarkan provinsi Berdasarkan kabupaten Sampai turun ke desa Kota desa Dan karakteristik Apa Demografis yang lain Kalau itu diacak Waktu samplingnya itu Nah Anda kan tidak usah Mengambil misalnya Mungkin ada Apa 50 ribu TPS Karakteristiknya sama Anda ambil Beberapa Misalnya 100 mewakili itu Gitu lah 100 di tempat lain juga Nah Rata-rata sekarang Sampling yang memadai itu Untuk TPS itu Setelah diacak Semua dari 800 itu Berkisar dari 2 ribu Sampai 4 ribu 6 ribu Tergantung nanti Tingkat akurasi Yang Anda inginkan Nah saya kasih gambaran Misalnya Dengan mengambil 2 ribu Ya Itu secara statistik Sudah dihitung Ya Kemungkinan dia salah Nanti hasilnya Pasti hasilnya Tidak akan sama dengan KPU persis Itu tidak bisa Paling berkisar Sampai 1 persen Oke Nah kalau misalnya Sampai 4 ribu Itu Sampai 6 ribu Itu bisa turun Sampai 0,6 Sampai 0,5 Ini sudah terbukti ya Prof Oh ini sudah terbukti Karena ini adalah Prinsip ilmu pengetahuan Yang umurnya Teori probabilitas itu Teori sampling itu Sudah lebih dari ratusan tahun Gitu loh Sudah ditemukan oleh Alih-alih Matematik dan statistik Dan sudah teruji Sebagai sebuah Kebenaran ilmiah Oke Sampai hari ini Kebenaran ilmiah ini Menjadi dasar dari Semua fondasi Ilmu pengetahuan Semua riset Semua statistik Proses gitu loh Jadi kalau misalnya Hari ini kita tidak percaya Oke Ya kita kembali Jaman Goa aja Baik Kalau sekarang ilmunya dipercaya Tapi sekarang Lembaga surveinya Dituduh memihak Salah satu pihak Iya Bagaimana Begini kan Tuduh-tuduhan itu Bisa saja dilontarkan Bagi orang yang Apa Kalau hasilnya Tidak menyenangkan hati dia Paling gampang gitu Dia tuduh orang berpihak Tapi kan Itu tuduhan yang Tidak pernah juga Bisa dibuktikan Gitu loh Jadi bagi saya Tidak usah kita Jadikan itu Konsiderasi pertimbangan Yang perlu kita pertimbangkan Kalau kita sekarang mau Ada azaz Fairness Dan keterbukaan Oke Diaudit saja Ini saran saya ya Kalau kami dari Persepi Lebih senang diaudit Seluruh proses-proses Langkah-langkah ilmiah itu Pertama Mulai dari Apakah lembaga itu Betul-betul Ya Mengambil Sampling yang layak Yang benar Dari laparatur Sibut TPS itu Mana Kerangka samplingnya Itu yang pertama Kedua Setelah dia Apa Ada kerangka sampling Betulkah dia menaruh Semua enumerator Di sekian 4.000 Sibut TPS Siapa enumeratornya Siapa nama orangnya Nama teleponnya Ternyata bisa dilacak Semua Oke Ketika dia datang disitu Apakah dia berada Di lokasi betulan Oke Bisa kita lihat juga Apakah Kalau sekarang standar Dia memberikan foto Dan memberi juga Lokasi GPS Oke Dan data yang dia kirim Terverifikasi semua Data masuk ke server Apakah itu Sudah Tervalidasi Sudah ada datanya kan Sekian 6.000 4.000 TPS itu Setelah itu Masuk Bagaimana proses Algoritmi Algoritim Kan ada softwarenya Untuk menghitung aja Cepat gitu Dan itu apakah ada semua Oke Itu kan bisa Bisa dibuka Bisa diaudit Bisa diverifikasi Mari kita bawa Di atas meja Oke Persepi Hari ini senang Kalau misalnya Ada ajakan Semacam ajakan publik Itu untuk dibuka Di atas meja Kita buka semua Ya Tapi juga yang klaim Oleh Quick Countnya Pak Prabowo Itu Juga dibawa Dengan sama Di atas meja Sama-sama membuka Sama-sama membuka Oke Tapi sampai sekarang Belum ada Informasi mengenai Metode penelitian Dari Survei Iya Tapi yang diklaim oleh Konferensi Petser Prabowo Itu tidak ada Penjelasan Metodologinya Oke Baik Nanti kita akan Tunggu Seperti apa Terima kasih Peraf telah bergaung Sama kami Selamat pagi